Halo what's up, welcome back to back, welcome jumpa lagi dengan saya, Eko, sentenya, so kali ini kita akan Bahas tutorial lagi ya, tutorial musik tentunya Nah, kali ini spesial ya, buat kalian yang sekarang lagi musim-musimnya cover lagu Tapi banyak yang bertanya, Bang, apakah cover lagu itu kena copyright atau kena kelihatan hak cipta? Ya, pasti, tentu, karena hak cipta atau copyright itu adalah sebuah watermark Kalau di foto ya, watermark, misalnya watermarknya seperti ini, ini watermark video saya gitu Ada tulisannya kan, Eko Tupang gitu, nah itu watermark Kalau fotonya atau videonya ada tulisan gitu, artinya pemiliknya itu, itu nama pemilik dari video ini Nah, sama-sama dengan lagu Lagu itu kalau kita kena kelihatan hak cipta, berarti hak cipta itu adalah nama dari sang pencipta musik Tapi yang membuat hak cipta itu adalah pihak publishing atau publisher ya Jadi, musik itu atau lagu itu terdaftar di publishing ya, publishing online gitu Jadi, itu akan otomatis ketika kalian cover lagu, dia akan otomatis kena gitu Nggak siapa-siapa yang bikin, walaupun kita udah izin ke pemilik lagu Misalnya, ya silahkan di cover aja, kata sang penyanyi misalnya Ya kita cover, tapi tetap kena Ya, karena sistem otomatis gitu, terkecuali sistem manual Tapi nggak tau juga sih ya, ada atau nggaknya sistem manual Tapi, rata-rata sih gitu ya Seperti lagu saya yang percuma saja, dan yang terbaru itu, tak mampu kehilanganmu Itu sudah saya daftarkan, jadi misalnya kalian cover, terus kena copyright Ya, itu, itu karena, saya nggak tau gitu Itu otomatis ya, ketika lagu kalian udah daftarkan, dia akan otomatis copyright atau terkena hak cipta Tapi, aman nggak buat channel? Selama bukan teguran, aman Teguran itu misalnya, kita menggunakan lagu atau video original Kita masukkan di video kita, walaupun cuma 15 detik Atau lebih, biasanya sih 15 detik, yaitu kebaca ya Itu akan langsung kena hak kita berserta teguran Karena kita memakai file asli atau video musik dan yang lainnya itu file asli misalnya Nah, jadi, kalau kalian cuma nyanyi dengan gitar atau dengan apapun Tapi, kalian merekamnya sendiri Nah, itu paling cuma pemberitahuan aja bahwa ini lagu ada yang punya Jadi, ketika channel kalian udah dimonetisasi, itu akan terbagi 2 Jadi, pendapatan itu udah dipotong ya, secara bersih 50-50% gitu Jadi, terbagi 2, itu otomatis sih Tapi, untuk channel kalian yang belum dimonetisasi, apakah bisa dimonetisasi? Iya, bisa banget Asalkan tadi, nggak ada teguran Cuma, pendapatan kita nggak banyak Kalau copyright kita Tapi, nggak masalah, kita jangan berpikir untuk pendapatan dan penghasilan loh Yang penting kita fokus dulu untuk menghasilkan karya terbaik Menghasilkan video konten terbaik gitu Yang bisa membuat orang suka, terhibur Dan kalau bisa, bermanfaat Oke, cara pertama Buat kalian yang tanya-tanya Gimana sih rekaman cover lagu? Cuma dengan handphone, nggak punya alat apa-apa Karena keterbatasan alat ya untuk rekaman secara bagus Tapi, maunya yang biasa aja Sederhana, simple, tapi kualitas bagus Bisa diaduk lah gitu ya Yang intinya gini Yang penting kalian itu fokus dan niat benar-benar untuk bikin Nah, masalah alat, kita nyusul aja Kalau kalian ada uang juga, kalian bisa sambil nabung gitu Yang paling penting sih, beli satu mic aja udah cukup Seperti mic kondensor BM800 atau berapa gitu Seperti, ya umumnya yang dipakai biasanya sih Ya, BM800 ya, kebanyakan Atau kalian cuma mau mic clip on Ya bisa kalian jepit aja disini Cuma, kalau kalian gerak gini Gitu ada bunyi, itu memang ganggu sekali Lebih baik kalian beli mic kondensor BM700, 800 ataupun berapa ya Seperti penyelesaiannya adalah BM700 yang saya cat silver Udah ada video pengecatannya Nah, kalau sekilas sih, wk mic mahal ya Padahal ini BM700 Saya beli Rp90.000 di Sopi Linknya ada di deskripsi So, jadi gini Yang paling penting kalian harus beli itu mic, udah cukup Tapi kalau kalian juga punya mic juga Atau lagi belum punya uang Kalian bisa menggunakan handphone kalian Apapun handphonenya bisa Asalkan ada perekam suaranya Kalian buka aja Perekam suara seperti ini Ini udah perekam suara gitu Bawaan handphone, terserah mau aplikasi atau enggak Yang penting, perekam suara bawaan Kenapa? Karena ini yang bisa membuat kualitas kalian Kualitas rekaman atau cover kalian itu bagus Nah, caranya gimana? So, ikut di terus video ini Jangan di skip ya Simak baik-baik Yang pertama Kalian harus dekatkan handphone Dengan mulut Nggak terlalu dekat juga sih Mungkin seimbang Apalagi saat kalian rekamnya itu gitaran ya Misalnya kalian punya gitar Terus kalian gitar gini Nah Kalian gitaran gini kan Jadi Ini harus Posisinya harus lebih jelas ke vokal Karena inti dari Nyanyi itu Harus lebih jelas suara vokal Ketimbang suara instrument atau musik Atau gitar Nah, jadi gimana caranya? Ya, kalian bisa Taruh di tripod Taruh di tongsis Atau yang lainnya Di sini saya berhubung Saya lupa naruh tripod Jadi, saya taruh di kotak ini ya Kotak bakaslam car V8 Saya taruh di sini aja Nah Yang penting ini seimbang ya Dengan Apa? Dengan mulut ya Jadi, gitarannya di bawah Kalau kalian sedang mendengar Dari mic bawaan kameranya Atau mic bawaan handphone aja Dari perekam video bawaan handphone Di sini saya menggunakan Samsung M12 Dan yang untuk merekam ini Samsung A02 Jadi, begini Ketika kita merekam Otomatis Kan yang harus jelas itu vokalnya Jadi, kita usahakan Mendekatkan Handphone-nya Dengan mulut Jadi, gitarannya itu seimbang aja Nah, jadi misalnya gini Kalau didengar langsung dari perekam video Memang gini sih Tapi ketika udah masuk ke perekam suara ini Hasilnya bagus Oke, sekarang mari kita coba Let's go Aku mohon kau mengerti Jawablah kau tak akan mati Mungkin di saat ini Cinta kita sekarang di uji Nah Ini masih Suara bawaan handphone ya Bukan dari sini Kalau kalian ingin dengar dari sini Dari perekam suara tadi Ini dia hasilnya Aku mohon kau mengerti Cobalah kau tak akan mati Mungkin di saat ini Cinta kita sedang di uji Nah Terlihat jelas kan Perbedaannya lebih bagus Lebih bagus yang Suara pokal lebih jelas gitu ya Ketimbang kita nyanyi gini Ini kan langsung aja Perekam video Kita pencet langsung nyanyi gini Aku mohon kau mengerti Itu kan biasa aja gitu kan Jadi, kalau suara pokal lebih jelas seperti tadi Wah, itu enak sekali Itu masih mentah ya Belum di edit Dan ini untuk hasil yang sudah Saya edit di Lexis Audio Editor Ini dia Aku mohon kau mengerti Cobalah kau tak akan mati Mungkin di saat ini Cinta kita sedang di uji Untuk editnya sih gampang Bisa dari aplikasi Lexis Ntar next kita bahas lagi cara editnya Yang penting itu gampang Kalau kalian gak bisa Lexis Kalian bisa pakai aplikasi yang lainnya Cuma Lexis ini saya sangat rekomendasikan Karena gampang dan hasilnya mantap Maksimal gitu Ini saya untuk penjelasan caranya aja ya Cara rekamannya aja gitu Jadi, untuk cara ngeditnya next Content bisa kita bikin Yang penting kalian tahu caranya Gimana sih hasilnya biar bagus Oke, segitu dulu untuk penjelasan dan tutorial tipis Tutorial simple kali ini Jika itu bermanfaat Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian Biar yang lainnya juga makin semangat untuk building content Karena sekarang sih Kalau kalian niat Apapun yang kalian kerjakan itu Selama itu positifnya kerjakan aja Gak harus tentang ini Gak harus tentang itu Apa yang kalian kuasai lakukan Ini bukan bermaksud untuk menggurui ya Ataupun lebih tahu Intinya ini setahu pengalaman saya Pengalaman pribadi saya Yang saya tahu gitu Dan yang saya lakukan sekarang juga Jadi bisa kalian terapkan Ataupun kalian nyimbar eksperimen lebih jauh Untuk penumpang wawasan lebih baru Ya silahkan Kalian bisa Ya Mencoba-coba lah hal baru Oke, segitu dulu Bersama saya Eko Karena yang seru itu Bungkus